Ya oke, kembali lagi dengan saya Yanluki Martanto dan hari ini kita kembali akan membahas sebuah topik yang menarik yaitu sistem penyiaran TV digital. Nah mungkin kita sudah sering mendengar istilah ini karena memang lagi lama ini diperbincangkan. Nah sebenarnya, apa kelebihan dan manfaat yang bisa kita dapatkan kalau kita menggunakan TV digital ini? Oke, sekedar informasi tambahan bahwa sistem penyiaran digital ini bukan sesuatu yang baru. Ya bahkan ini sudah digunakan di negara-negara lain di Eropa dan Amerika sejak tahun 2007. Dan artinya sudah lebih dari 10 tahun dan kita di Indonesia baru dalam tahap awal untuk masuk ke penggunaan teknologi ini. Nah, jadi langsung saja yang pertama apa itu TV digital? Apa pengertian dari TV digital? Nah, yang dimaksud dengan TV digital di sini adalah perangkat penyiarannya yang berbasis digital. Nah, sebagai informasi bahwa siaran yang sering kita nonton selama ini itu masih berbasis analog. Artinya, gambar dan suara dari stasiun televisi itu diubah ke dalam sinyal analog lalu dipancarkan dan diterima oleh antena TV yang ada di rumah kita. Lalu dikonversi kembali ke dalam bentuk gambar dan suara untuk bisa kita nikmati. Sementara di TV digital, sinyal yang dipancarkan dan diterima oleh televisi kita itu sudah berbentuk digital. Seperti itu. Nah, kalau di TV analog kita sering menjumpai gambar yang ada semutnya atau bintik Nah, itu karena jarak dari pemancar jarak TV kita ke pemancar itu terlalu jauh sehingga antena analognya itu hanya menangkap sedikit sinyal. Nah, sementara kalau di TV digital hal seperti ini sudah tidak akan kita temui lagi karena sinyal yang bisa ditangkap itu hanya ada dua yaitu ada dan tidak. Jadi kalau memang tidak ada sinyal ya tidak ada sama sekali ditampilkan di layarnya. Jadi, kelebihan yang pertama adalah kualitas caranya jauh lebih bagus. Terus yang kedua adalah dari segi aspek rasio. Aspek rasio yang dimaksud di sini adalah perbandingan antara panjang dan lebar gambarnya. Nah, kita ketahui di siaran televisi yang sering kita nonton saat ini itu bentuk gambarnya masih kotak atau 4 banding 3. Sementara banyak televisi modern saat ini yang layarnya itu aspek rasionya 16 banding 9. Nah, sehingga kita sering menjumpai di televisi yang layar lebar itu gambarnya tidak proporsional atau gambarnya gepeng. Nah, hal ini karena aspek rasio yang sebenarnya yang aslinya dari gambar tersebut itu 4 banding 3. Tapi karena dipaksakan di televisi yang aspek rasionya 16 banding 9 sehingga gambarnya menjadi tidak proporsional. Nah, di sistem penyiaran digital aspek rasio yang didukung itu sudah 16 banding 9. Sehingga kita bisa menikmati gambar dengan resolusi yang jauh lebih tinggi dan tentunya dengan kualitas yang jauh lebih baik. Kelebihan yang ketiga adalah pilihan siaran yang lebih bervariasi, menarik, dan memiliki berbagai fitur-fitur tambahan. Nah, salah satu contoh yang bisa saya berikan di sini adalah adanya nanti fitur EPG atau Electronic Program Guide. Nah, di Electronic Program Guide ini kita bisa mengetahui acara yang sudah ditayangkan dan acara yang akan ditayangkan selanjutnya. Nah, di sistem penyiaran digital juga pengguna bisa melakukan interaksi secara langsung melalui seperti memberikan rating dan dan berinteraksi secara interaktif ke dalam program acara yang disukai. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara menikmati TV digital? Nah, menikmati TV digital itu berbeda dengan menonton YouTube. Nah, kalau kita menonton YouTube kita membutuhkan koneksi internet atau kita butuh berlangganan YouTube premium dan lain sebagainya ya. Nah, kalau TV digital ini sama sekali tidak membutuhkan internet tidak membutuhkan TV berbayar karena sistemnya free to air atau gratis. Ya, yang perlu kita siapkan di sini adalah perangkatnya. Nah, perangkat apa yang diperlukan? Nah, kalau misalnya kita masih menggunakan televisi analog atau televisi tabung atau televisi plate yang masih masih analog dan kita tidak ingin membeli televisi yang baru yang sudah digital kita cukup membeli set-top box. Nah, set-top box ini adalah alat yang digunakan untuk mengkonversi sinyal digital dan agar bisa dibaca di televisi analog. Nah, harganya itu sekitar 200-300 ribuan tergantung dari mereknya. Set-top box ini menerima siaran melalui antena lalu tinggal dihubungkan ke televisi dengan menggunakan kabel RCA atau kabel HDMI buat televisi yang sudah support HDMI. Nah, selanjutnya untuk yang sudah menggunakan TV digital atau yang televisinya sudah keluaran terbaru yang pastinya sudah support televisi digital kita tidak memerlukan set-top box lagi kita tinggal memerlukan antena untuk menangkap siaran. Nah, kenapa? Karena di dalam tubuh dari televisi yang keluaran-keluaran terbaru saat ini itu sudah memiliki perangkat yang bisa membaca sinyal secara digital. Nah, oke. Jadi sekarang kita sudah mulai paham ya perbedaannya antara analog dan digital dan silakan kita berpikir ke depan bagaimana caranya agar kita bisa memenuhi target bahwa di tahun depan tahun 2022 di bulan November November tahun 2022 kita sudah sepenuhnya bisa menggunakan TV digital dan pada saat itu menurut informasi yang saya dapatkan siaran analog sudah akan di-cut off atau di-matikan. Oke, jadi itu saja informasi untuk saat ini mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman dan sampai jumpa di video berikutnya. selamat menikmati